Halo guys, selamat datang di channel Wallace Gaming Oke guys, kali ini gue bikin konten tutorial cara menggunakan hero alpha Karena banyak banget yang request dan ditambah lagi hero ini telah di revamp Jadi banyak yang kurang tau cara menggunakannya lagi Tapi jangan khawatir karena gue bakalan ngasih tau kalian cara menggunakannya Mulai dari pasif, combo skill, serta bull item, emblem, dan beta spellnya Dan di video ini, gue usahakan buatnya sesimpel mungkin biar mudah difahami dan diingat Oke, let's begin Oke guys, gue mulai dari pasifnya Jadi pasifnya ini akan aktif setiap alpha menggunakan skill Dia memanggil beta untuk menyerang dan meninggalkan mark pada target Beta akan menembakkan 3 laser strike setelah mencapai 2 mark 2 serangan laser pertama, walaupun targetnya ada banyak atau satu Masing-masing serangan laser beta akan memberikan 50 damage ditambah 70% physical attack through damage Dan mengurangi movement speed target secara singkat Sedangkan serangan laser ketiga adalah serangan area yang memberikan 50 damage ditambah 130% physical attack through damage Sehingga unit yang tak berdosa pun kena damage-nya karena dekatan Oke lanjut ke skillnya Skill 1 alpha Namanya rotary impact, tipenya CC dan area Saat menggunakan skill 1, alpha akan memberikan serangan slash ke depan memberikan 200 damage ditambah 90% physical attack kepada musuh yang berada di areanya Dan menyebabkan efek slow kepada mereka sebesar 40% selama 1 detik Setelah melakukan slash like wave, beta akan mengikuti jejaknya untuk menembak musuh Memberikan 100 damage ditambah 90% physical attack Selain untuk menyerang, skill 1-nya ini juga berguna untuk mencegah musuhnya kabur Lanjut Skill 2 alpha Namanya force swing, tipenya area dan heal Saat menggunakan skill 2, alpha akan menyerang ke depan dengan area setengah lingkaran Serangan ini akan memberikan 250 damage ditambah 100% total physical attack Dan beta pun akan menyerang menggunakan laser ke area yang sama Dan memberikan 125 damage ditambah 30% total physical attack Lalu setiap kit memulihkan 100 darah alpha Karena tipenya area, jadi alpha mudah menyerang banyak musuh dengan menggunakan skill 2-nya ini Lalu saat darah alpha sekarat, jika skill 2-nya ini kena banyak musuh, maka darah alpha bisa terisi penuh lagi Selain itu, skill 2 alpha ini juga bisa mempercepat alpha meng-clear minion Karena area-nya yang luas dan damage-nya juga tinggi Oke lanjut Ultimate alpha Namanya alpha charge, tipenya blink dan cc Saat menggunakan ulti, pertama betanya akan menyerang di lokasi yang telah ditentukan Memberikan 100 damage ditambah 20% total physical attack Dan menyebabkan efek stun selama 1 detik Di saat yang sama, alpha akan terbang menuju target dan mengangkat semua musuh yang berada di jalurnya Memberikan 50 damage ditambah 20% total physical attack Lalu dihempaskannya Memberikan 200 damage ditambah 80% total physical attack Dan menyebabkan efek slow kepada mereka sebesar 40% selama 1,5 detik Setelah itu, beta akan menembak 5 kali ke area target Masing-masing akan memberikan 25 damage ditambah 60% total physical attack Ternyata banyak juga ya serangan yang dilancarkan alpha saat ultinya Padahal keliatannya sedikit ya Oh ya guys, saat beta nembak 5 kali ke area target itu Kalau musuhnya berpindah, dia nggak kena ya Soalnya betanya nembak hanya di tempat itu aja guys Dan selain untuk menyerang, ulti alpha ini juga bisa digunakan untuk menciduk hero musuh Dan mendorong hero musuh ke turret Karena alpha melakukannya dengan cepat, jadi bakalan sulit untuk musuh menghindarinya Oke lanjut ke combo skillnya Untuk combo skillnya, yaitu ulti skill 1, skill 2 basic attack Mengapa begini? Ini penjelasannya Pertama, ulti digunakan untuk mensatukan musuh Karena ultinya akan memberikan efek stun sama slow Maka saat menggunakan skill 1, musuhnya kena semua Setelah itu, langsung gunakan skill 2 untuk mengaktifkan pasif alpha Serta memberikan damage Dan terakhir, gunakan basic attack ataupun skillnya untuk menghabisi musuh Oke lanjut ke bowl item, emblem, dan beta spellnya Untuk bowl itemnya, gue merekomendasikan kalian menggunakan bowl item yang seperti ini Item pertama, yaitu item sepatu Untuk item sepatunya, gue merekomendasikan kalian menggunakan item sepatu warrior boots Selain untuk meningkatkan movement speed alpha, item ini juga meningkatkan defense alpha Jika musuhnya banyak tipe damage physical Jika musuhnya banyak tipe magical damage, gunakan item top boots Lanjut, karena hero alpha ini sedikit berbeda dengan hero factor lainnya Tidak terlalu mengandalkan basic attack, lebih banyak menggunakan skill Jadi, item kedua yang cocok adalah brute axe Dengan menggunakan item ini, damage physical alpha akan meningkat Dan mengurangi cooldown skillnya Lalu, item ini juga memberikan atribut spell fame Yang akan membuat alpha setiap menyerang menggunakan skill dapat darah tambahan Dan tentunya, tambahan darah dari skill 2-nya akan lebih deras Oke lanjut, item war axe Item ini akan meningkatkan physical damage alpha Terus menambahkan darah dan mengurangi cooldown skill alpha lagi Selain itu, pasif dari item ini saat memberikan damage pada unit apapun Akan meningkatkan physical attack hero sebanyak 8 Dan physical penetration sebanyak 4 setiap detik selama 3 detik Dan bisa di stack hingga 8 Saat stacknya penuh, juga akan meningkatkan movement speed sebesar 20% Lanjut, blade of despair Item ini digunakan untuk meningkatkan damage alpha menjadi lebih sakit Dan item ini juga menambahkan movement speed sebanyak 5% Lanjut, malefic roar Item ini akan meningkatkan damage physical juga dan menambahkan atribut physical pain Sehingga damage alpha tetap terasa sakit walaupun musuh banyak menggunakan item defense Lanjut, item terakhir yaitu queen wings Dengan menggunakan item ini, hero alpha akan mempunyai darah yang lumayan tebal Dan item ini akan meningkatkan juga damage physical Serta mengurangi cooldown skill alpha lagi Tapi, yang bikin item ini cocok digunakan oleh alpha yaitu pasif unik yang dimiliki item ini Yang bisa mengurangi damage yang diterima sebesar 20% ketika darah kurang dari 40% Serta meningkatkan spell fame sebesar 25% selama 5 detik Jadi, dengan menggunakan build item ini, kalian bisa spam skill alpha Karena beberapa item di build ini mengurangi cooldown skillnya Sehingga menjadi sangat singkat Lalu, alpha juga punya damage yang sakit serta sulit di kill oleh musuh Karena regenerasi darahnya sangat deras Oke, lanjut ke emblemnya Untuk emblemnya, gue merekomendasikan kalian menggunakan emblem assassin yang susunannya seperti ini Pada talent pertama, pilih yang pojok kanan biar movement speednya meningkat Lalu, pada talent kedua, pilih yang pojok kiri biar damagenya lebih sakit Dan yang terakhir, pilih killing spree Biar setelah berhasil mengekill musuh, dapat darah dan movement speed tambahan Dengan menggunakan emblem yang seperti ini, akan membuat damage alpha menjadi lebih sakit Tapi, jika emblem assassin kalian masih rendah Kalian bisa juga menggunakan emblem fighter yang susunannya seperti ini Oke, lanjut ke battle spellnya Untuk battle spellnya, gue ada 3 battle spell yang gue rekomendasikan untuk kalian gunakan Yang pertama, yaitu flicker Bisa kalian kombinasikan dengan ultimate-nya Sehingga terbangnya akan menjadi sangat jauh Dan bisa juga kalian gunakan untuk mengejar musuh atau kabur Atau spell vengeance Biar darah musuh berkurang saat menyerang kita Dan bisa juga kita menggunakan spell purify Jika musuh banyak skillnya tipe CC Oke, lanjut ke tips bermainnya Oke guys, tips pertama Di awal mulai pertandingan, skill pertama yang dibuka adalah Skill 2-nya Dan skill yang diprioritaskan untuk diupgrade Skill 2-nya juga selain ultinya Lalu, manfaatkan skill 1 dan 2 untuk mempercepat clear lane Perlu kalian ingat, kalau menyerang minion Pasifnya alpha gak akan aktif Walaupun kalian sudah menggunakan skillnya Jika ingin bermain barbar atau rusuh di awal game Boleh saja, karena alpha di awal game lumayan kuat Dan dengan adanya skill 2-nya Darahnya bisa bertambah Walaupun belum ada item yang jadi Lalu, jika musuhnya telah kena serangan dari 2 skill alpha Maka pasifnya tetap akan aktif Walaupun musuhnya telah kabur jauh Tips selanjutnya Setelah menggunakan skill 1 Langsung gunakan skill 2 Biar pasifnya aktif Dan begitu pula sebaliknya Jika gak langsung kalian gunakan Jada waktunya terlalu lama Pasifnya tidak akan aktif Tips berikutnya Jangan adu basic attack Dengan hero musuh sebelum darahnya lebih sedikit dari kita Karena basic attack alpha lemah Jadi, kalian cicil dulu darah musuhnya hingga sedikit Baru kita serang terus menggunakan basic attack ataupun skillnya Tips terakhir Gunakan ultinya saat banyak musuh yang sejajar posisinya Biar kena semua Dan manfaatkan semak-semak atau rumput Untuk menciduk musuh ataupun melancarkan combo skillnya Oke guys, jadi itulah tutorial cara menggunakan hero alpha dari gue Silahkan kalian coba ya Oke guys, cukup sekian video gue Jika kalian punya saran, kritikan, ataupun request Silahkan kalian beritahu gak melalui kolom komentar Dan jika kalian suka dengan video ini Silahkan kalian tekan tombol like-nya Jika gak suka, tekan aja tombol dislike-nya Woleh saja Oke guys, keep calm and stay cool Muzik 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 It's fake